Hai dapet tantangan apakah kita nanti bisa menyembuhkan mesin mobil ini ya ini suaranya kasar jadi permasalahannya pada suara yang kasar saja ini dan kasarnya itu ya enggak kasar enggak kasar nanggung tapi kasar-kasar banget lah suaranya nah tinggalkan suara mesinnya suara mesinnya seperti ini Oke akan proses saya pindahkan dulu ya kita carikan tempat carikan tempat dulu oh ini adalah mesin penter yang kemarin dibawa kesini dengan kondisi kasar ini mobil ini sudah diperbagi baru saja habis 11 juta tapi kondisinya tidak memuaskan padahal ini juga sudah ganti seker juga makanya nih bahwa kesini dengan harapan untuk diperbaiki dan semoga saya bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas atau tantangan ini yo starter yo nah ini akan kita periksa ya tek 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 suara ini ya nah ini kan bincang ya bincang suaranya ini akan kita lepaskan tekanan nobelnya satu persatu ini yang tidak ngangkat itu yang nomor berapa yuk nomor satu dulu nomor satu ada reaksi tapi suara juga tetap kasar sekarang nomor dua nomor dua tidak ada reaksi suara tetap kasar sekarang nomor tiga nomor tiga ada reaksi nomor empat nah jadi yang tidak berhasil nomor dua nah ini nozzlenya akan kita lepas terlebih dahulu dan akan kita bandingkan semprotan nozzlenya bagaimana nah setelah ini kiri juga tetap akan kita periksa mesinnya ya karena emang kondisinya juga meragukan walaupun sudah turun mesin hasilnya tidak bagus terus ini sekarang coba kita cek tekanan eh tekanan dan semprotan nozzlenya yuk tekanannya 118 jadi air dalam malem 185 aja lia nih lia nih bisa melurut ya janya wayu nyempratnya ini janya wayu berarti bisa kemungkinan ini dari kartu delivernya juga bisa atau bosnya juga bisa tapi kalau mengingat soalnya kasar berarti kemungkinan besar ini juga harus kita bongkar mesinnya karena riwayatnya katanya ini sudah diturunkan mesinnya tapi sekernya itu cuma diganti dua katanya jadi diganti ecer jadi kita enggak tahu kondisi yang lainnya itu seperti apa sekernya kita juga enggak tahu nah menurut saya ini yang daripada kita raba-raba saja lebih baik kita turunkan sekalian biar cepat yuk sama saja tapi oke berarti ya udah ini sudah kita cek dua ini yang nomor dua juga tidak buntu yang lainnya juga hampir sama saja berarti masalah bukan di noselnya kita lakukan pengukuran kompresi terhadap mesin Panther ini yang nomor dua itu tidak ada reaksinya ketika pipa noselnya itu dilepas tekanannya nah jadi enggak ada pembakaran kayaknya tadi pincangan yuk starter bismillahirroh oke oke sekarang kompresinya bagus banget ya ternyata ini lihat ya hampir 30 29 lah ini berarti positif untuk kompresi tidak bermasalah jadi permasalahnya kenapa kok pincang berarti itu permasalahannya ada di nozzle atau bos bomnya tapi berhubung ini mesin ini suaranya kasar ya tetap akan kita lakukan pemeriksaan jadi ini kompresinya bagus tidak masalah saya ditukar pindah nomor CD sekedar untuk membandingkan ini akan kita pindah ke sinter nomor 1 yang nomor 1 tadi ada reaksinya nah sekarang untuk nomor 2 tidak ada yang nomor 1 ada reaksinya kalau tekanannya kan otomatis kan sama jadi ini kita sudah tahu sebenarnya kalau 1 itu bagus tapi ya enggak apalah kita coba untuk membandingkan saja ya nah ini akan kita coba lagi ini kita akan memeriksa nomor 1 sekarang ya nomor 1 yuk start oke bagus ya sama saja bagusnya oke nah kalau kita amati ya tekanan kompresinya nomor 2 itu tinggi ya hampir 30 jadi sekitar 28,5 mungkin hampir 29 pada saat putaran start ya berarti itu kan sudah bagus ya putaran start RPMnya kan mungkin cuma 500 enggak sampai itu ternyata tekanan kompresinya sudah bisa mencapai 28 bar itu sudah bagus nah berarti kalau pada saat putaran ideal semisal 750 tekanan kompresinya pastinya itu bisa tercapai 30 bar pasti itu nah tetapi mobil ini kan tidak ada tenaganya di bagian sinitri nomor 2 digembus noselnya itu tetap-tetap tidak ada reaksi RPMnya tidak makin pelan nah teman-teman disini saya akan sedikit menjelaskan tentang suara tektek ini dulu pernah timbul perdebatan bahwa suara tektek semacam knocking itu berasal dari timingnya ada juga yang berdapat dari noselnya kenceng atau gimana nah kalau menurut pendapat saya itu gini knocking itu bisa juga menyebabkan suara seperti ini tak-tak-tak-tak seperti ini itu bisa menyebabkan suara seperti ini tapi kalau kalau knocking itu disebabkan oleh nosel yang kenceng itu kalau noselnya itu dilepas tekanannya tidak ada solar yang masuk ke silinder pada setelah bakaran itu tataknya akan hilang tetapi kalau suara Tak-taknya itu tetap ada Padahal nozzle sudah dikendorkan Dibuang tekanannya Itu berarti permasalahan bukan pada nozzle Tapi berarti pada mekanisme mesin Biasanya seperti itu ya Nah karena sesungguhnya Saya itu juga sering memeriksa Kondisi yang seperti ini Pada saat mesin kondisi Pincang Kalau mesinnya itu normal Emang tidak ada kerusakan mekanis Kekocakan dalam mekanisme mesin Itu tidak akan timbul suara tak-tak Mungkin hanya akan timbul Suara yang timpang ya Jadi ginjal Mesinnya ginjal Yang harusnya pembakaran itu 4 silinder Dengan urutan 1, 3, 4, 2 Salah satu hilang Misal ini silinder nomor 2 itu hilang Tidak ada pembakaran itu akan timpang ya Mesinnya itu ada Suara yang agak Duk-duk tapi bukan tak-tak Seperti ini biasanya seperti itu Jadi pada kasus-kasus Yang lain itu saya pernah mengalami Mesin itu agak ada suara Dalam kabin itu ada suara Uduk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk itu Tapi begitu Noselnya itu ternyata sehat semua Itu ternyata Sudah menjadi rata Ledakan di silinder 1, 2, 3, 4 Itu rata Suara tersebut hilang Nah pada mobil ini tidak seperti itu Ketika digendorkan satu persatu Yang tidak mengangkat itu Ternyata silinder nomor 2 Dan silinder nomor 2 Digembus tekanan noselnya Itu ternyata suaranya Tentang-tentang itu tetap ada Berarti kesimpulannya itu Pada mesinnya ya teman-teman Jadi seperti itu Sekarang mari kita contohkan Pada mobil yang lain ya Jadi kalau digembus tekanannya itu Harusnya mesinnya itu tidak Kasar ya Jadi walaupun timpang Tapi mesinnya tidak kasar Nah kalau mesin yang kita kerjakan ini kan Suaranya kasar Ketika kita gembus satu persatu Itu suaranya tetap ada Nah iya kan Nah sekarang Kalau yang jadi alasan Misal ada yang berpendapat Kalau noselnya tidak bekerja satu Suara mesinnya bisa kasar Kan ada juga pendapat seperti itu Nah sekarang mari kita Mari kita buktikan Pada mobil yang kondisi normal Itu kalau kita Kita gembus noselnya Itu suaranya Makin kasar atau enggak Mungkin cuma timpang saja Jadi timpang saja Tapi tidak bersuara kasar Sekarang mari kita contohkan Pada mobil yang lain ya Jadi kalau digembus tekanannya itu Harusnya mesinnya itu tidak Kasar ya Jadi walaupun timpang Tapi mesinnya tidak kasar Nah kalau mesin yang kita kerjakan ini kan Suaranya kasar Ketika kita gembus satu persatu Itu suaranya tetap ada Nah iya kan Nah sekarang Kalau yang jadi alasan Misal ada yang berpendapat Kalau noselnya tidak bekerja satu Suara mesinnya bisa kasar Kan ada juga pendapat seperti itu Nah sekarang mari kita Mari kita buktikan Pada mobil yang kondisi normal Itu kalau kita Kita gembus noselnya Itu suaranya Makin kasar atau enggak Mungkin cuma timpang saja Jadi timpang saja Tapi tidak bersuara kasar Nah mesinnya Suaranya seperti ini ya Ini tidak timpang Tidak kasar Nah bagaimana Kalau mobil ini kita lepas Noselnya Karena satu Coba Kita coba Lepas satu Karena noselnya Ini kita lepas Nomor satu dulu ya Kita lepas nomor satu Bagaimana Nah ini kita lepas Mesinnya menjadi timpang Tapi tidak kasar Ya kan Sekarang kita kencangkan lagi Nah seperti itu ya Jadi seperti itu Jadi kalau mesin normal itu Kalau kita Kendorkan Noselnya Mesinnya menjadi timpang Tapi mesinnya Tidak menjadi lebih kasar Cuma timpang saja Nah sekarang Sekarang coba Akan kita lanjutkan Proses mobil ini Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Ini kita turunkan Mobil ini Sekalian mencari suara Yang rame Karena Bumi tak-tak dan Juga Ragu akan Dalamannya seperti apa Awas Sekinyat Mengingat ini Kemarin Tidak diganti Total Dalamannya ya Jadi Daripada Kita Tandatannya Lebih baik Kita bongkar saja Dari awal Lagi Supaya benar-benar yakin Dan tidak ragu Dalam penanganannya Oke ini Mesinnya sudah Kita turunkan ya Yang ini Kita Kelihat dulu ya Ini emang Baru saja turun mesin Kelihatan kan Bersih sekali Ya ini Bersih 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 Emang Kebersihannya Bagus ya Di bengkel Sebelumnya Ini kebersihannya Bagus dan juga Kering Cuma sayang sekali Kurang berhasil Semoga saja Saya bisa Mengatasi Keluan pada mobil ini Semoga saja ya Berusaha Tidak ya Tidak Menjamin bisa Tapi saya akan berusaha Yuk kita Angkat dulu Slinter headnya Nah lihat Ini kalau kita lihat ya Ini linernya Juga sudah Ganti baru ya Ya baru Ganti baru Jadi tidak Ada Permasalahan Air ada Jadi kita lihat dulu Nah ini Coba kita Putar dulu Posisi Posisi Sikernya Terus 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 Ini yang nomor 2 Yang nomor 2 Kemarin Tidak terasa Pembakaran Ini kelihatannya Ya Kelihatannya Karena agak basah Sendiri Ini 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 kalau Yang nomor 1 Tidak Kerasa Kocaknya Tidak Kerasa Nyora Tuk Tuk Yang nomor 4 Tidak terlalu Ya nomor Angkannya Yang nomor 2 Setelah kita turunkan Mesinnya Ini Mobil ini Yang Kemarin Suara Tak-tak itu Itu semuanya Sudah kita periksa Termasuk Gigi timnya Juga kita periksa Ini juga Tidak masalah Terus Senokan asa Tidak masalah Terus Tapi saya menemukan Sekernya Itu Ada yang Aus Tapi tidak diganti Karena ini Tidak diganti ke semuanya Ya sekernya Nah tidak diganti ke semuanya Ini Ini yang aus ya Ini yang aus ini Nah ini Sekernya Ini sebenarnya Sekernya yang bagus ini Nah ini Ada kasarnya Seperti ini Sekernya bagus Cuma ini sudah lama Sudah aus Jadi Kemakan Kasarnya hilang Itu berarti ke makan Seperti ini Nah yang benar kan Seperti ini Ada kasarnya Terus Akhirnya Sebagiannya Sebagian juga diganti Nah Ini diganti Seker yang bukan Kualitas bagus ya Bukan yang Isusu Astra Indonesia yang merefem itu Nah saya Kalau untuk saya Kalau saya Mohon maaf Seker itu Kalau yang tidak Keluaran dari Fem Atau Isusu Astra Indonesia Itu saya tidak Begitu yakin Jadi kalau seperti ini Saya kurang Puas ya Seker yang seperti ini Karena dulu Saya pernah Masang Seker Merek Lain Bukan yang Bukan yang Orsini Resmi Indonesia Itu Itu bunyi ya Makanya saya kapok Tapi itu tidak berlaku Kesemuanya ya Ada juga Seker itu Yang bukan Ori Indonesia itu Yang soalnya halus Tapi Yang saya Masukkan tadi Itu adalah Merek KW Jadi bukan Merek yang Asli Jadi tembakan Tulisannya Isu Made in Japan Tapi sebenarnya Itu Adalah tembakan Itu Untuk kemasannya Nanti Saya tunjukkan Nah Permasalahannya Mobil ini Kan Suaranya Kan kasar Ya Nah Kalau itu Ada yang bilang Itu nozzle Kalau itu nozzle Semestinya Kalau digembus Itu mesinnya Suara Kasarnya Hilang Logikanya Ya Logikanya Kalau mesin itu Knockingnya itu Suaranya Akibat dari Pembakar yang Tidak sempurna Misalnya ya Nossetnya Kencing Itu kalau Dibuang tekanannya Itu suaranya Itu akan hilang Nah Tapi mobil ini Tidak Dibuang tekanannya Suaranya Tetap Tak-tak-tak Tetap ada Makanya Saya turunkan Mesinnya itu Tujuannya adalah Untuk meneliti Itu Ketika saya cek Meta-metanya Metanya juga Tidak apa-apa Ini Bagus semua Juga tidak Kocak Ya Ini Tidak aus Akhir juga Masih bagus Tidak apa-apa Nah Jadi Logik Kalau Untuk analisa saya Yang suara Nantang-tak itu Adalah suara Sikernya Teman-teman Suara Sikernya Jadi demikian dulu Ini Kita pending dulu Karena kita masih Menunggu Pistonnya Atau Sikernya Masih kita Orderkan Di toko A6 Kita Karena tadi Adanya Siker Yang Non-turbo Yang ada Yang non-turbo Sedangkan ini Turbo Ini Tidak ada Oke teman-teman Jadi Untuk sementara Sedemikian dulu Nanti akan kita lanjut Proses selanjutnya Ini sekilas dulu Ini saya merekomendasikan Penggantian Siker itu Yang Isusu Astra Indonesia Yang Merk Vim Nah ini akan kita Tunjukkan dulu Sebelum video ini Kita akhiri Kita lanjutkan Besok-besok Kalau sudah Dapat Siker Sementara kita Tunjukkan dulu Kemasannya bagaimana Terus barangnya itu Seperti apa Siker yang bagus Yang seperti ini Yang kasar Ada yang kasar-kasarnya ini Ini lebih mantep Daripada yang halus Seperti ini Ini baru juga Tapi Yang bukan Astra Indonesia Nah Cilpilih yang ini Untuk kemasan Sikernya seperti ini ya Jangan salah ya Oke